Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Rumah Hijaku Oke, pada video kali ini dengan tema Stek Adenium Langsung saja, let's get on story Intro Oke, menanam adenium sebenarnya merupakan solusi yang tepat bagi kalian yang memiliki kesibukan yang melelahkan tetapi ingin melepaskan stres saat di rumah dengan menanam pohon akan tetapi tidak ingin disibukkan dengan perawatan tanaman yang intensif maka adenium adalah jawabannya Untuk menanam bunga adenium, bisa dilakukan dengan beberapa cara salah satunya melalui stek batang Oke, berikut adalah ulasannya Hal pertama yang akan kita bahas adalah stek batang Stek batang sendiri ada dua macam yaitu stek batang dan stek sambung batang hampir mirip namun sebenarnya berbeda Pada stek batang, batang akan menjadi satu organisme baru dengan sifat yang sama dengan tanaman induknya sedangkan stek sambung batang adalah transplantasi potongan batang pada tanaman lain sehingga pada tanaman yang disambung akan memiliki dua sifat yang ada dalam kedua tanaman tadi Cara yang pertama adalah menyiapkan media tanam Nah, media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam kegiatan bercocok tanam Media tanam ini akan menentukan baik buruknya pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya mempengaruhi hasil produksi Baik, setiap jenis tanaman membutuhkan sifat dan karakteristik media tanam yang berbeda Baik, media tanam untuk adenium harus kaya akan nutrisi organik, poros, dan kering serta terhindar dari banyaknya batuan yang akan mempersulit akar untuk mencari makanan Dalam hal ini, saya menggunakan pasir sebagai dasar Selanjutnya, saya berikan beberapa potongan kulit pisang dan cangkang kulit telur supaya menjadi pupuk organik bagi adenium Setelah itu, baru kita berikan tanah Tanah tadi kita campurkan dengan pupuk kompos tentunya Dan adenium ini tidak terlalu suka dengan air Adenium sebenarnya adalah penamaan jenus yang mengakomodir setidaknya 5 spesies di dalamnya Namun, adenium yang secara umum kita bicarakan di sini adalah adenium obesum Nah, kita perlu mengetahui penamaannya secara ilmiah untuk memberikan pencerahan terhadap disambiguasi antara tanaman adenium dan kamboja Nah, sebenarnya adenium dan kamboja ini adalah tanaman yang berbeda dan memiliki jalur kekerabatan yang jauh Baik, cara yang kedua adalah membuang daunnya untuk mengurangi penguapan dan kita sisakan 2-4 helai daun saja Setelah itu, kita letakkan potongan batang pada tempat yang teduh agar kambiumnya kering Kemudian celupkan atau olesi dengan jad perangsang tumbuh atau GPT Dalam hal ini, saya kebetulan menggunakan root up Root up yang berbentuk bubuk Kita dapat cairkan dengan air tergantung takaran dosis untuk mempercepat proses pertumbuhan si akar Selanjutnya, kita tanam bakal batang tersebut pada media tanam yang telah kita campurkan tadi yaitu berupa tanah, kompos, dan pasir Nah, untuk mencegah tanaman busuk pada media penanaman jangan gunakan pupuk dahulu hingga akarnya tumbuh sempurna dan luka tanaman sudah kering Oke, bagaimana? Tertarik untuk memperbanyak denium ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!